Abul Qasim al-Junaidi itu siapa yang gak kenal dia orang paling populer di dunia tasawuf namanya Abul Qasim al-Junaidi sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern konteks kekinian konteks yang salah si imam syafi'i ini disebut modern 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 yang ala kita ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akhidah Abul Hasan al-Assyari di Anud Abul Mansur al-Maturidi dalam fakir mengikuti salah satu madhab empat ini aku Abu Hanifah Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal dalam tasawuf mengikuti salah satu madhab yang di Anud Abul Qasim al-Junaidi atau Imam Sintan itu mengapa menjadi definisi begitu karena dulu yang ada urmas yang nentang firqoh yang Arab kata saya nentang itu tak ada apa-apa Nabi sudah tahu menghentikan kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah menghentikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu ya tentu Nabi tidak akan menghentikan seperti itu zaman Nabi kan belum ada Imam wuzali belum ada Abul Qasim al-Junaidi tapi kita percaya dengan definisi seperti itu karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah maana alihiliyama wa sahabi orang yang ikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya itu teks yang dikatakan Nabi lalu kenapa kita menyebut Imam-imam kita sanat-sanat kita karena kalau kita tidak menyebut pertanyaannya adalah kamu kamu kok tahu kalau sohabat melakukan itu kata siapa kata guru saya kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi lalu Nabi rawimu sopoh Imam Bukhari Imam Bukhari ku sopoh murid Imam Shafi Imam Bukhari itu priorinya setelah Imam Shafi saya apal sanatnya Imam Bukhari sampai Rasulullah saya punya sanat saya sampai Imam Bukhari sehingga kita mau tidak mau harus menyebut ulama misalnya kita takoi kita roh Amerika, tidak roh, kalau roh Amerika ada di dalam TV orang TV itu ada di sana, kalau Imam Shafi itu ada di sana kalau roh ketua DPR tersangka dari siapa? dari TV sana itu ada di TV, roh Dewi roh mungkin roh ke KPK pas nyidang saya kira takoi Nabi dawung ini, roh saya ulama Nabi langsung, kalau roh ke Nabi dawung itu saya pilih lewat ngibi, kalau Dimas Kanjeng gila-gila itu sudah menyebut guru, mulanya ada tradisi menyebut sanat disebut-nyebut ulama tapi santri-santri saya itu kadang goblok, ada yang ngomong tidak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi tidak bisa salah lalu kalau nabi rata salah jari-sapa? jari ulama, kok jari ulama? jari-sara percaya? kalau nabi-sara percaya, kalau nabi-sara percaya, nabi-sara percaya goblok saja kalau nabi-sara percaya, nabi-sara percaya goblok, nabi-sara percaya, nabi-sara percaya makanya Masjur dalam ilmu Toreka, ilmu Hakikat Masjur itu pepatah laulamu Robbi, lama arovna Robbi walau lal ulama, lama arovna ambian laulamu Robbi, apa-apa orang yang tidak ada di sini aku lama arovna Robbi tentu kita tidak mengerti pengiranku itu kita roh pengiranku itu kita roh pengiranku itu misalnya roh pengiranku langsung roh pengiranku diwari gurunya, pengiranku itu wujud, hidam, bako dikenal gurunya itu sebuah-sebuah yang kek us-usul itu mau yang kek untuk kakek kota lewat guru roh kaji nabi mereka aku misalnya aku beritahu bahamun bahamun beritahu bahasibar, bahasibar 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 muridnya bahamahfut termas muridnya Sayyid Abibakar Satos yang mengarang atut muridnya Sayyid Zaini Dahlan muridnya Sayyid Zaini Dahlan muridnya Sayyid Uthman Ad-Demjati terus menghantikan Imam Shafi Imam Shafi ini segampang, Imam Shafi muridnya Imam Malik Imam Malik di guru jenai Ibn Syihab Az-Zuhri, Ibn Syihab di guru jenai Imam Nafek Imam Nafek di guru jenai Abdulah bin Umar Abdulah bin Umar menanggah jenai Abdulahmah Sallallahu alaihi wa sallam tapi aku rapal sanat gak rapal yang tampil pokoknya jari saya bangun gampang apa? gampang ada ahli ini yang takut tapi kamu mau nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias bikinlah kriteria siapa yang sanatnya paling akurat tentang Tawkhid kita menyebut Abu siapa? Abdul Hassan al-Assyari sama Abu Mansur al-Mahduridi siapa yang paling akurat dalam sanat ilmu tasawwub kita menyebut Abdul Qasim al-Junaidi dengan Imam Wazali siapa yang paling akurat dalam sanat fiqih kita menyebut misalnya Abu Hanifah siapa urutannya? Imam Malik Imam siapa? Shafi'i Ahmad bin Hanbal ini sesuai periode karena Imam Shafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah kira seperti itu yang jelas tahunnya sama sehingga kita harus menyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal nah sanat fiqih misalnya begini saman saya tidak berbeda karena arah percaya merokok saman saya tidak berbeda orang wedok yang dipegat itu iddanya kan berapa coba? kalau menurut Al-Quran kita tidak bisa Al-Quran itu menghentikannya mujmal ingin menghentikan orang yang diceraikan suaminya iddanya itu tiga kali Quran tidak loh, hanya tiga kali Quran kemudian Abu Hanifah berberapa Quran itu suci kalau Imam Shafi'i Quran itu sehingga ini tiga kali putaran masa khed sehingga ini tiga kali putaran patah suci dan trendnya sama kalau tiga kali putaran suci berarti sama dengan tiga kali putaran khed sebetulnya polanya sama kisaranya tiga bulan, tiga bulan setengah karena satu bulan perempuan rata-rata khed ya suci kalau khednya enam hari berarti suci 24 hari oke pertanyaannya adalah iya itu yang khed terus tamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya pemenin kata Allah yang penting kalau asal diceraikan suaminya iddanya itu tiga kali masa suci atau masa khed ya tadi yang khilafnya tadi ya atau kebalik tadi yang khilafnya Shafi'i dan Abu Hanifah Imam Shafi'i mengatakan tiga kali masa suci Abu Hanifah khed itu dibulak-balik sama sebetulnya karena ya sama lah kira-kira makanya taulawaknya mirip khilafnya itu lah dalam bahasa Shafi'i oke lah itu pertanyaannya adalah iya kalau khed kalau perempuan tadi sudah tidak khed misalnya wanita hamil wanita hamil itu khed dalam yang wajar saja tidak khed akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil akhirnya yang posisi hamil tidak ikut ayat tadi tapi ikut wa'ulatul ahmali ajalulunna ayyata'na hamlabun bagi yang hamil iddanya adalah melahirkan oke lalu orang berpikir begini kalau yang iddah dengan khed trennya kan tiga bulan tiga bulan setengah ini kalau tiga kali masa suci atau masa sehat trennya berapa kali tiga bulan sampai empat apa bulan oke kalau satu bulan kan ngalami khed ngalami suci oke kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan berapa bulan berapa bulan berapa bulan kalau diceraikan hamil pas bulan pertama berarti iddah lima bulan tapi tidak sehingga diceraikan pas ke sembilan di daerah hari nah ini yang menjadi misteri terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat tidak mungkin kalau di sana itu Imam Shafi debat kusirnya begini pernah ada satu kejadian itu kan berarti sahabat itu orangnya cerdas-cerdas mau dididik Nabi kamu tidak dididik aku yang cerdas mau dididik Nabi cuma jumlahnya tidak signifikan paham ya tapi ini kita ceritanya ini kalau ngaji tasawab banyak ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis peke apa saja ini ujung-ujung orang dari ini saya kecewa karena ini kalau ngaji peke itu bisa jadi saya kecewa kalau misalnya trennya salah satakuro kan tiga bulan atau tiga bulan setengah atau empat bulan lihat jumlah jumlah bulannya tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari tapi kalau jumlah bulannya bisa empat bulan karena jumlah bulan itu bodoh ini tidak marah sekali-kali mikir detail misalnya contohnya seri kalau jenap dari sakralan saya ini berapa? apa? Juli yakin ya? saya ini seri tanggal piro sesu 25 tanggal 25 tidak santri yang goblok orang biasa detail kalau kagian hutang bukan kagian masalah orang detail nah saya mulai ini seri tanggal Juli oke tanggal Juli berarti anak hutang 6 hari besok tanggal berapa? 25 terus awal Agustus berjuli Agustus ya? apa? suci barang suci tanggal berapa? kalau 6 hari berarti tanggal 2 disanggapnya tanggal 2 Agustus suci akolutuhri kan 15 hari berarti akolutuhri 15 hari kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus agustus tapi itu jarang terjadi karena rata-rata hat itu 6 hari berarti akolutuhri rata-rata 24 hari coba sekarang kalau 2 tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24 26 baru lagi 2 lagi Agustus September baru tanggal 2 suci lagi berarti sudah berapa kali mengalami hat suci hat sudah mengalami berapa bulan tadi? Juli Agustus September terus aku berhubung santri rapat dikatakan mikir pokoknya telunggulan 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 juli ini untuk nguri paham tak maksud akhirnya yang biasa cerdas ke sekolah pokoknya tidak ada telunggulan batang bulan dan paham mereka berkata seorang berapa yang berlaku tapi tidak berlaku paham tak maksud paham tak maksud kalau mereka itu kalau dihitung bulan ia mau mulai Juli Agustus September kamu bisa nanti Oktober terus uang muda batang batang padahal kaki Juli yang mengikuti September itu yang mengarap faham kalau maksudnya jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan tiga bulan atau empat ayo mikir, jika sudah dijanjikan suaranya faham ya nah, itu waktu saya saya menonton anak saya anak saya jadi khas lahir 6 Desember 2006 terus pas 2007 tanggal itu berarti lagi berada di umurnya akhirnya Desember tanggal 6 berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari padahal itu segerni tahun orang lain mau takut, anak lahir tanggal 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 6 saya inginkan tanggal 1 tahun, setahun setahun beramu lagi faham ya, ini contohnya kalau orang lain yang ragu anak saya lahirnya anak saya lahirnya Desember 2006 tanggal 6 berarti meluk 2006 betul? padlikordino bareng tanggal 2017 kalau takutnya saya pernah terus lahir tahun orang itu 6 masa itu itu setahun kayangannya setahun Melayu padahal baru 26 hari saya sudah balik di pantai saya tidak tahu saya salah satu karena anak itu saya telahkan seorang yang meluknya seorang yang tegas temen itu seorang yang tidak tegas hukuman itu hanya tegas menghitungannya tidak tidak, tidak, tidak tidak, tidak seorang yang gitana malah karena dia berlangsung tinggal harus tinggal dia tinggal dia tinggal Agustus, kok gurihnya yang ngajepi ngarep? ngajepi gurih kalau Angel menang ngitungnya itu nggak tahu kayak bodoh anak-anak ini KTU Desember, tanggal bitulitur terus suci, terus Pak Arani lho, Rakyatnya setahun faham apa maksudnya? Angel tau orang-orang yang sama Jubilee faham, Alhamdulillah itu cerdas juga bangga kalau Jubilee cerdas terus mikir hutang, kok cerdas itu? luar, 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 luar orang dihutang kesunatan, sementing maritawadu, tapi juga kayak-kaya sepuluh, misalnya 10 juta nggak sampai-sampai-sampai marat-marat aku harapin, berapa? Ruhatuh sewa sabut, nyawur itu berapa? Ruhatuh sewa sabut nah, ini juga-suga, Pak Pak pengusaha ya satu juta lah sesuai kapasitasnya kalau hutangku harap, saya mendiri aset itu, itu orang-orang keke, hutangku harap asetnya, berapa orang juta? asetku harap sekitar pun internya waktunya, anak tidak ada lah kalau saya seke, gede tidak ada ya hahaha tetap tidak ada lah tapi hutangku harap tidak ada lah kalau dia bisa mikir, kalau dia bisa hutang itu bisa maksudnya, saya tidak berada ya lalu masalahnya, terus sohabat ini bikin tren Syedina Umar berpikir trennya Tuhir tetap trennya Salasatakuro itu 3 bulan tren ya apa? 3 bulan, 3 bulan 4 bulan dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya itu kan 4 bulan 10 hari itu kan 4 bulan 10 hari itu kan 4 bulan 10 hari berarti trennya Salasatakuro ya berapa tadi? 4 bulan apa? dihitung hari sebetulnya lebih akurat kalau dihitung hari makanya ulama menafsirkan Arbata Asyuri wa Asyuri itu dihitung hari bukan dihitung bulan karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari paham ya? karena pasti ada yang pecah misalnya pas mati tanggal ditulas pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh ngicipi Agustus separuh berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli Agustus 17 1 bulan padahal nggak mulai 1 Juli karena kita pasti ngitung pecah paham ya? makanya Arbata Asyuri wa Asyuri tetap dihitung hari bukan dihitung bulan karena kalau dihitung bulan pecahnya ruwet mereka kadang bujunnya mati pas tanggal ditulas kan nggak mesti mati tanggal siji apa yang mereka mau ngitung terus? kenapa mati tanggal siji pak? kenapa benar-benar itu gampang? jangan mati kok janjian ampun lalu sekarang ada masalah ini ada si Dina Umar ada si Dina Ali ada pasti itu siapa banyaklah sekarang tak boleh nih tiga kali masa suci atau masa itu ada si Dina Umar sekarang ini orang hamil kan nggak? idahnya malah lalu idahnya berapa bulan? kalau diceraikannya tangg bulan 1 hamil berarti tidak sangat ulang masalahnya ada kejadian begini subayah al-aslamiyah tidak sejenisnya subayah al-aslamiyah ini itu bujunnya mati kurang 16 Dina lahirnya kecilah selawih Dina jadi bujunnya mati ya mati tenang mati tenang pas bar mati 16 Dina kecilah selawih Dina kecilah selawih Dina subayah ngelahirnya berarti ini idahnya karena idahnya orang hamil melahirkan meskipun jumlah harinya tidak signifikan karena kecilah 16 hari kecilah 25 wesh ngelahirnya debat akhirnya ada si Dina Ali ada Abu Rero ada si Dina Umar separuh sohabat berpendapat idahnya digulai adwal al-ajalan atau adwal al-ajalan digulai tren paling panjang tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus idah 4 bulan 10 hari piye-piye itu trennya idahnya yang ditinggal mati tren loh saya tidak mengatakan tapi dari si Dina Umar orang lain piye-piye ini pas mati bujuh ini statusnya hamil yang statusnya hamil yang melebihi ayat fa'idah itu apa? wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlakun jadi si Dina Umar orang lain 4 bulan 10 hari tetap idahnya baru lahirnya selesai piye-piye ini pas mati si Dina Umar hamil berarti hamil idahnya asal melahirkan selesai tapi dari sahabat yang separuh tapi orang lagi 16 Dina Allah sepoknya saya Dina Umar orang lain ada 16 Dina kalau orang lain dipendam saya Dina Umar parah sangking kotaknya piye-piye orang lain wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlakun wes untung pas itu rasulah juga suka pas berdebat di sini ya biasa sahabat berdebat kalau ujung-ujungnya ada yang nabi 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 diterangkan ternyata nabi menghentikan sube'ah itu sudah boleh nikah karena piye-wa'e dengan definisi dia hamil idahnya ya melahirkan ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati statusnya hamil nah kalau hamil berarti idahnya melahirkan setelah melahirkan berarti idahnya seles dari nabi sube'ah jadi nabi 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 sube'ah itu terkenal nabi 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 lirijal nabi lemah nabi 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 lirijal atau bahasa Jawa ini, kok harus kemenyak mencari Jawa ini tapi di nomor kan Rai Soboso Jawa jadi orang yang inginkan Tata Arrodin atau apa Lirijal nah, oke, itu kalau pakai rasa kan pas masak baru berapa tadi? 26 hari kok sudah idahnya selesai, padahal tren dalam idah tiga bulan atau empat bulan atau dalam mutawafan aneh sehujua empat bulan, sepuluh hari oke, itu dalam rasa rasa, faham mungkin ya problemnya rasa adalah goblok problemnya rasa itu adalah goblok kalau pakai akal, ya benar tadi contohnya, selanjutnya ada yang ngaji sekali, mikir bareng ada yang hilang, ada yang mikir caranya bisnis, mikir detail caranya mengakali, mikir bareng pas pekeh tidak bisa apa? mikir tidak ada cara yang mikir tidak bisa apa? yang benar wakal, begini idah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilabun nasab tidak ada campur-campur nasab misalnya seri kalau contohnya aduh, kalau Ruhin itu tahu tahu keren sih, apa contohnya misalnya seri itu dirabir Ruhin misalnya, nama paling populer ya bareng dirabir Ruhin terus dipegat misalnya bengi itu tidak dijimak yang jenisnya Rukun, itu tukaran dipegat mungkin enggak kelakuan Ruhin itu? mungkin enggak? mungkin enggak? lihat contohnya ini contohnya sudah menyebabkan jenis ini harus dipegat dipegat itu tidak malu kalau membicarakan barang apa? bengi dipegat misalnya tukaran lanangan, keriting, ada orang yang suka seperti iblahnya saya hanya mengiyai juga boleh rantuk apa-apa kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai kan? walau hasil mangkel kan? karena diungkit-ungkit ke kiai nanya terus menyebabkan tolak kiai sudah kamu bisa cerai ini kalau dalam fakih disebut tolako zaujatahu fituhrin jama'ahafihi dia menceraikan istrinya di kalah suci yang pas suci itu di jimak ini penting kata jama'ahafihi begini di jimak esok dipegat karena apa? kata jimak ini kata kunci potensinya adalah sepirmanya ruhin ada di perempuan tadi berarti potensi hamil atau potensi jadi anak potensi jadi anak potensi jadi anak keriting yang ketengahnya ada benih keriting tidak gendut saya itu kan karena gennya seperti itu lalu ini kan disebut mutolakoh lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolakoh terus karena ini mutolakoh syariat bikin aturan iddahnya tiga kali masa suci secara matahab shafi'i atau tiga kali masa ini julie tanggal berapa ini? 25 kita tentu punya akal punya akal ya punya akal kb ulama ini akal banget oleh dia akal ternyata julie tanggal 25 Agustus 25 gak khed September tidak khed hamil berarti berarti ini cakriting metu bahwa ternyata tidak dijima ruhin ini dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 khed kita tahu secara akal secara medis tidak khed berarti bukti tidak hamil oke berarti kita yakin tidak hamil bukti ini khed berarti berarti bisa saja sampai ketiga sampai ketiga ternyata ketiga sampai ketiga 1 2 3 sampai tiga bulan kita pastikan tidak hamil sehingga kalau di nikah orang lain ada kepastian bayi keriting rau sehingga anak-anaknya zaud, sani karena terbukti rahimnya bersih buktinya khed berkali-kali berarti bersih orang-orang campuran nasab sehingga anak-anaknya bujok kedua paham ya? yakin ya? berarti semangat iddha adalah memastikan rahimnya bersih nah kalau semangatnya tidak seperti itu, saya tidak tahu orang yang ditinggal mati yang lana, hamil, sangang wulan yang lana mati suruh sampai mongkar nakir, macam-macam yang wedok terus ngelahir kan tidak mungkin ada ikhtilatil ansab orang anaknya makanya hari itu juga jari Sidrenomar menah dan bujuris dipendam sehingga tidak ada kawin tetap pernah terjadi ikhtilatil ansab ya baru kelahiran pas misalnya terus dirabi kan tetap ada anaknya tidak ada kawin tidak ada kawin yang mati jadi itu hamil berarti tidak sampai selesai nah sehingga kalau dengan akal yang hamil selesai selesai tidak ada kawin paham sih kalau maksudnya mulai ini ngaji yang mengaku akal sehingga orang santri usuk 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 rasanya mengakal senangnya mengaku raso kok teguh lagi tinggal mati terus rapi itu hukum makanya hukumnya rapi-rapi rusak masing masing-masing 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 nah sebab itu cara hukum cara pengiraan ada orang rabi ada orang di jema terus pegatan ada yang ada ada yang ada ada yang ada sendiri orang tidak seorang yang ada ada yang ada ada yang ada kemungkinan di lain hanya kalau itu orang-orang rapi-rapi terus kita tidak pegat misalnya misalnya terus bos bos tak pekat tapi orang tak kumpuli lu yang percaya? sepuluh lah ini saya mau tenang dikumpuli orang ada ida tapi yang percaya? gudul ini hahaha tapi saja alasan ida ini tidak ada alasan ida itu supaya tidak ada terjadi dua nasab sementara orang ada sepirmakan orang dikumpuli tapi kalau saya ikhtiar apa yang saya ikhtiarkan yang itu sepuluhnya kan yang pucatnya sepuluh oh tidak mungkin orang Jawa ada kucing yang bergerak tidak dipakan jadi problemnya itu saya yakin misalnya kemudian rabi saya tidak ngayu terus seperti ini dia tidak pegat tidak apa-apa rabi orang tidak merasa nomblos apa yang pucatnya? apa yang saya inginkan? kecuali terus barakat, jadi ini koma sadar terus semegat paham ya? nah sekarang sampai tidak berbeda ketika Imam Syafi'i menghentikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya iddhahnya itu tidak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil, itu sanatnya untuk kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi memutuskan hukum itu pada sube'ah al-aslamiyah jadi saya menghentikan matahab syafi'i maknanya matahab yang disanatnya untuk kanjeng Nabi terus akhirnya kita menyebut, saya menghentikan matahab imam hakikatnya, imam syafi'i menghentikan apa yang diputuskan oleh kanjeng Nabi ketika menghukumi sube'ah al-aslamiyah paham ya? paham ya? cuma saya menghentikan imam syafi'i menghentikan sanatnya, yang menghentikan ilmu ini itu langsung menyebut Nabi malah aneh, saya menghentikan sube'ah al-aslamiyah karena malah jadi panjang makanya kita menyebut sebabnya dulu paham ya? akurah ketua DPR jadi tersangka saya menghentikan sube'ah al-aslamiyah al-aslamiyah saya menghentikan sube'ah al-aslamiyah paham ya? karena itu memang aneh apa yang ada di kampus-kampus ini? kenapa kita harus berhentikan syafi'i? dia lelaki, kita lelaki, dia bisa mikir kita bisa mikir iya ini pinter kayak goblok kalau ini menghentikan sube'ah al-aslamiyah ke urusan pikir-pikiran lakukan roh kanjeng Nabi itu lewat sopoh tapi roh langsung kan nggak mungkin harus lewat sanat makanya terus di tradisi pesantren waras-waras itu ada sanat yang mudah-mudahan itu mudah-mudahan itu mudah-mudahan itu mudah-mudahan itu saya juga menghentikan yang mudah-mudahan itu tapi orang-orang imam sokhaih muslim yang menghentikan innahat al-ilmah dinun fangzuru amantakhuduna dinakum ilmu itu agama itu agama agama itu jubuk kalau semua guru ini misalnya saya lihat bapak bapak saya menghapal koran ngaji badullah badullah ngaji nanti ngaji kisait nanti ngaji barwani barwani ngaji barwani terus terus kita harus menyebut sanat orang kok terus lawaran kisah mocong yang ada 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 makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam pekih begini karena andaikan laulala ulama lama sama walaulamu robbi lama andaikan tidak ada yang mendidik kita kita pun tidak tahu Tuhan akhirnya kanji nabi pun menghentikan malam ya skurina selam ya skurila orang yang 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 pengheran menghentikan anis kurli waliwa kamu wujud karena siapa? ya karena bapak ibu meskipun kita tahu karena kehendak Allah tapi anis kurli kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang orang mungkin jelas menghentikan mengajikan yang ternanan jadi aturannya jelas begitu juga ilmu tasawuf kita punya sanat sampai Abdul Qasim al-Junaidi dia muridnya ini muridnya ini seterakhir begini Habib al-Ajmi Habib al-Ajmi ngaji kalian Hasan Basri Hasan Basri ngaji kalian Seidina Ali jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Seidina Ali Hasan Basri Habib al-Ajmi terus sampai Abdul Qasim itu tidak ada silsilah sana nanti dalam ilmu akidah ya sama kenapa kita butuh itu karena logika yang kita bangun adalah itu Rasulullah s.a.w. 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 memang tadi apakah kita menghukum perempuan yang hamil melahirkan pakai empat bulan sepuluh hari karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya pokoknya idahnya empat bulan sepuluh hari atau masuk definisi yang hamil idahnya melah kehilangan itu kan dua tek yang corotohir berlah berlawanan paham ya akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk hukumnya masuk wa'ulatul ahmali ajaluhun na'ayyatokna hamlaun sehingga sube'a al-aslamiyah tidak perlu idah sampai empat bulan sepuluh hari idahnya adalah melahirkan dan corot teori semangat idah sudah benar karena semangat idah adalah libaro atir rahim kita memastikan rahimnya bersih nah yang menjadi kasus adalah wong nakal wong bodoni itu malah kasus balik-balik wong bodoni tapi pengeran itu tidak ada di bodoni ilmu pengeran di titim ulama misalnya wong bodoni ini dipakas koran rohen itu kan keriting keriting bendut terus dua bujo seri dipegat bengi dijimak masih ada kata-ata ya kemungkinannya kan besar ya bengi dijimak esok dipegat oke sebetulnya seri ini hamil mandi sebetulnya rohen mandi semuanya hamil kalau tidak sekarang seri itu tidak tidak pikirannya tidak aku tidak ngaku hamil idahku sembilan bulan mereka kan idahnya menunggu kelahiran akhirnya aku tidak berbahagia berbahagia sehingga dia dipegat saat ini kita berbahagia selawai itu julia berbahagia 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 selanjutnya celana dalamnya berbahagia pokoknya berbahagia mereka tidak berbahagia kan idahnya tiga kali masa suci terakhir kan tiga tiga kali masa apa suci audisinya itu janggal karena kalau dia tidak hamil kan idahnya menunggu berapa sembilan bulan kan hamil pertama kan tadi bunyi di cimak esok dipegat ini pengirannya itu pintar teman pintar kemungkinan itu tinggi sekali akhirnya pengirannya keputusan ini idah itu tadi tiga kali masa suci terakhirnya tiga bulan berbahagia sejak bulan berbahagia sejak bulan berbahagia tapi pengirannya tidak ada idah terakhirnya 4 bulan sehingga itu akan berbahagia tidak ada tidak ada tidak ada yang dikirim sehingga sehingga ini pengirannya berbahagia yang dicerai seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada dikandung tidak kalau hamil ya harus dirang tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang tidak hamil karena dia punya kepentingan itu nanti idahnya menjadi panjang sembilan bulan makanya ada yang pura-pura hai 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 yaitu pengen anus ngancam tidak halal bagi perempuan yang dirahimnya ada janin dia ngaku tak hamil Nadine cek waras ngerosok ikhuna yukmin Nabilahi wal-yawmil akhirnya ngerosok sampai seperti itu Quran bakas hukum pakai detail jelimet bahasa kiwong Dora seneng ngaji pakai moco nginecung yuswarku moco nginecdifar harga konekulon nguyonyon sehukul obong tohreko ya hurmat tapi kalau tetapi rapati cocok ya api kalau rapati cocok tapi enggak cocok sing saling melengkapi protok hormat protok nyucuk enak dinevato kalau teperang handel karena ini urusan spesifik nopo hukum oke karena fakta ini penting gue sowan wong tohreko yaitu lho ngempi kawinistak dongaknya keluargamu barokah ini lapik kawin kapan Januari nak carang pekeh takok kekawin walinya sopok bapak itu Malaysia lho terus dulu re bapak bapaknya bapak ini ngerti ngemon mati gedulur kandung pirang markalai ke Malaysia terus ye musuh seribet walinya sopok kita kong tasawuk ya sungguh-sungguh barokah barokah piye walinya sopoknya rajilnya barokah barokah walinya lo bahas tentu nasib baru kayu nomor pirang jadi ini saling melengkapi akhirnya sopan kita reka untuk dungu sopan aku tak mau mau ini enggak apa-apa kita saling melengkapi enggak masalah ojo aku melok melok tasawuk melok melok koyok mursyid semuanya barokah lah akhirnya ada naib rara hukumnya walinya rapas sing coro masalahnya dianggap balik karena naib di daerah kerajaan sedang naib paling enak dikiris pakai kia yang berjangkau takok kia yuk untuk gaji ku yang berkanggilan takok aku ini hebatnya Indonesia ini seperti ini ada yang Toreko ada yang tasawuk ada yang fekeh ada yang nganggur sampai ini lumayan gue koncok-koncok ngaji sehingga kita ini barokah misalnya ada Rukin PKG paling enak kita sahup muka-muka jadi kaji mabur nama-muka Raiso terus roh nukum mana sih gede-reng roh nukum sarat Rukuni kaji gede-reng tak ulang ini sih nak tawaf setare kok ini terus nak tawaf roleh mepet Kakbah sampai ngidai pondasini Kakbah karena saudara ini tawaf ngubungi Kakbah orang ngijak-ngijak Kakbah orang-ngijak ngerti orang-ngijak ngerti orang-ngijak ngerti orang-ngijak ngerti maka tawaf minimal sengkau Kakbah itu 1 meter minimal setengah meter juga gede-gede menyentuh Kakbah mereka mau nganti menyentuh pondasi Kakbah karena jenisnya ramu teri Kakbah tapi menek Kakbah kemudian yang menemukan jelas tawaf itu tidak boleh menyentuh sadarwan sadarwan kira-kira pondas kemudian orang-ngijak ngerti tawaf mesti menyentuh Kakbah mereka mau resiko menindai Kakbah yang jenisnya tawaf itu menghubungi dengan aman keubungan Kakbah bikin jarak 1 meter setengah ini orang-orang semangat tawaf kakbah kadang kakbah minyak berarti tangannya kena minyak berarti tangannya merindukan itu tapi tidak sampai menekad ini paham gہğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğg harus ada yang ngomong mergut tobate ulama'i wala'lina tabu wa aslahu wa bayanu tobate ulama'i itu melakukan perbaikan melakukan penyel jadi kalau hukum harus dijelaskan dia harus ngomong, nggak boleh ulama' diam karena ini susah kaji-kaji Indonesia ini tidak tapi kalau dihidupkan ini terus berbohong kalau dihidupkan ulama' yang ekstrim cuma anak kaji harus menghidupkan ka'bah ka'bah itu menyak, di menyak kadang minyaknya terlalu berarti kita menghidupkan minyak karena dihidupkan kaji, amdhan beksa yang berbohong-bohong kena hukum tidak sengaja maupun lupa lupa, jadi jauhkan kaji kalau dihidupkan kaji, dihidupkan ada jarak 1-2 meter karena mereka takut menyentuh ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadar yang apa, bondasi tapi ini terus kita harus menghidupkan kita harus menghidupkan kita harus menghidupkan kita harus menghidupkan tapi kita harus ngomong, meskipun saya tidak mengatakan saya tidak tahu, kita ingin aman, sah, mujmak, alih jauh, ka'bah kita ingin sah, secara mujmak, alih kita harus menghidupkan kita tidak dihidupkan kita harus menghidupkan kita harus menghidupkan muka yang akan menghidupkan aku akan menghidupkan pada kaji, amin dihidupkan waktu kekuatan kita harus menghidupkan apa yang akan kaji kalau mereka ada dengan kaji, kaji itu gampang yang penting benar sih itu lagi ada kemungkinan mabrur lagi ada dungu lanawe salah sehentiknya oleh Dediwali itu ada pramandi merasa kondohan Hai mabrur dia mau terang no kita terang no kita mana sih dari yang bisa terang no nabar mana sih kadang di nyeramarem takutnya tapi jokowi terus wanaku takut takut kaya-kaya ini kalau ngeleng laku aku enak cuman yang sering salah kapra nge-tengiku wong apa haji urah oleh kena wawangian termasuk dawi ulama ulama riyan jawi kiswah kakbah mergohi itu berpotensi minyak aja telah tapi gue jodhrani yang menyentuh kakbah terus wajib bayar dam tidak juga kan minyak ini itu kan enggak mesti merata isoi pas yang dicekel pas yang enggak ada minyak sehingga kita tak perlu kecangkeman keIV Ą fungsi makница menyerpam sama bharap dan semua itu tidak sampai enggak terus di colop minyak asks tidak juga atau disemprot di sempat-sempat tetapi tidak disemprot kato kita harus memperoleh seneng, menyentuhmu kemis berarti sudah kering kita harus menentu saja kita harus menentu saja tapi saya pastikan kita ingin aman, menjauh, menyentuh kiswah atau tidak paham ya? harus ada ulama yang ngomong gini terus kita harus populer lah kita harus populer tapi nyatanya diangkat pengiran kita harus mengandalkan kita kita harus fatwanya jelas, ngomongnya jelas, ilmunya jelas saya bayangkan kita guys t liv. jelas kita harus mengendalikan, tapi nyatanya jelas seperti kita sudah bererselin di dating kita sudah bererselin di dating jadi kita harus menghabiskan untuk mencapai pucah untuk mencapai pucah sameK janti dan berarti sudah okey Zu and Sebuah Bank membersalukan untuk berkata kira tentang itulah kita harus mengandalkan orang nyata disini mau lihat kita bisa semua betul akan geç sudah langsung pun bersanat untuk kanjeng Nabi jadi Imam Shafi ini menghentikan terus orang kok protes ini kanjeng Nabi, kok darah ini kanjeng Imam Shafi kita ini karena tahu itu lewat Imam Shafi, aneh kan Imam Shafi tidak punya guru Imam Malik, Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafek Imam Nafek tidak punya guru Abdullah bin Umar kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW sampai saat ini itu orang Indonesia dekat sekali karena misalnya tadi Mbak Mun itu ngaji sama Mbak Zyubair Mbak Zyubair ngaji sama Mbak Fakih Mbak Fakih Mas Kumambang Gresik tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbak Mahfud Hermas Mbak Mahfud Hermas yang terkenal itu ngaji sama abahnya jadi Ki Abdul Ki Abdul ngaji sama abahnya yang alim alamah namanya Ki Abdul Manan Ki Abdul Manan itu menangi sekarang Ikhya Sayyid Murtadu itu yang terkenal itu maksudnya orang termasuk oleh Mungsanat menangi sekarang itu yang terkenal terus Mbak Munawir ketika di Mekah ini ngaji Sulfaqih kalian Mbak Mahfud Mbak Mahfud kabundut diputu Muhammad kecil diputu Mbak Munawir di Jogja akhirnya di dalam petingan petingan Gus Muhammad berarti Harir berarti Harir bin Muhammad bin Mahfud berarti ini silsilah Zuriya Mbak Mahfud yang terkenal di petingan terus Gus Harir berarti Muhammad Mahfud berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud kita orang ini mengerti bahwa kita ini punya sanat yang sanat guru, murid ada sarang, ada Lirboyo semuanya sanatnya sama karena misalnya Mbak Mun pernah ngaji Bakarim Lirboyo Bakarim Lirboyo ngaji Basim Masari Basim Masari di Mekah seperti ngaji Mbak Mahfud seorang ini yang jombang di Mekah tapi ketemu orang termas baru-baru ini jadi Mbak Mahfud karena kalau Lirboyo itu tetap maturkan sampai termas ketika Mbak Karim kurangan stok guru itu menurut guru saking putih termas karena termas lebih tua maksudnya itu orang yang berlaku kalau mereka manusia bisa berpikir kita ya bisa berpikir ya tapi kalau pikirannya waras saya ini rapati agama agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda agama itu menurut pendapat yang di garis Rasulullah itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama faham itu pendapat Anda bukan pendapat agama kalau nanti debat masalah foret menurut saya Pak laki dan perempuan warisannya sama kenapa sih beda sama-sama anaknya kenapa beda ya menurut Anda tidak apa-apa saya akan bilang menurut Quran itu tidak sama nah menurut Anda sama kan Anda harus ikut Anda aku tidak perlu bantah kalau pendapatan itu tidak berlaku tidak bantah kalau menurut Quran tidak berlaku terus dia ini ngomong tapi kalau menurut Anda itu pengirahan saya ingin dia semua aneh-aneh itu pendapatmu tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama kadang-kadang yang bantah semangat gini-gini yang menurut kalau bantah baru fatwa dia tidak akan menjadi agama yang darani agama apa yang ada di Quran dan hadis jadi yang darani Islam berarti yang meyakini tidak kari mesuhadil yang agama itu pendapat Anda faham maksudnya jadi tidak perlu dibantah kamu menurut tidak perlu dibantah mau menurut jadi kenapa kita butuh bermadham karena tadi kalau balik di malam itu ada laulal ulama lama ar-rufnal ambiya walau lamu robbi lama ar-rufna robbi kalau tidak ada ulama kita tidak kenal para ambiya kalau tidak ada yang mendidik kita tentang Allah kita pun tidak kenal walau lamu robbi lama ar-rufna artinya mau tidak mau kita harus menyebut guru karena tanpa guru ini tidak bisa tentu guru yang benar yang waras yang jelas asal usul yang jelas anak tapi tidak kudualim banget kalau nasar tinggal repot zaman akhir yang terakhir mengalim itu kata sholat mesti sebabnya dua satu tidak sholat dua kebetulan itu anak kamu kalau itu anak kamu kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah bukan maksud no tapi kalau orang lain pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholat apa karena plus dia tidak anak kamu nah inilah perbandingan bagi kita sebetulnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat kita ada fair nya plus itu orang yang terkait dengan kita itu kita kalau cerita kitab hikam ini sekarang oleh masyuri disebut Ibnu Attaillah As-Sakandari ini murid pun Abdul Abbas Al-Mursi yang murid pun ini Abdul Abbas Al-Mursi Abdul Abbas ini murid sangking Abdul Hassan As-Sakandari nah yang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya ini adalah tulisan-tulisan utawi madhab madhab utawi pilihan-pilihan maslak torekoh yang dipegang kalian Abdul Hassan As-Sakandari jadi ini tidak untuk yang Jepun madhab ini radiu unik diantara yang diceritakan Syaful Hassan As-Sakandari nanti suatu saat ada seorang wali dimana-mana wali ini seleranya namun kepengen para pengheran buatan kepengen dosa singkat cerita si wali ini berdoa di Multazam tempat paling mustajab ya Allah takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi itu supaya orang dosa itu jawab pengheran pereka ada ufroni orang itu orang dosa sifat gerakan ekstrim ini ahli sunnah ciri khasnya ini tetap dianggap Islam ada kelompok ekstrim khawarid singgara ini orang dosa ini berarti jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu lalu kenapa madhab Abdul Khasan As-Sadili yang kita pilih karena kalau orang Islam kamu kafirkan ini kamu ketemu cara akal kamu ketemu cara berpikir kita masjid Abdul Khasan As-Sadili ngetikan orang itu nak kafir mulai cilik nganti pitong pulau tahun global ini yang kafir cilik ngantus pitong pulau tahun itu kan menjadi mu'min itu hanya dengan melafatkan Allah sahadat la ilaha Allah Muhammad Rasul Allah ini hadihil kalimah kalimah satu ini kalimah sahadah ini sakit ngilangi kekafiran pitong pulau tahun artinya kalimat ini adalah kalimatun khulafi hal kafiru al-Islam atau kalimatun sorabih hal kafiru musliman ini ngajirilek ini tanamkan di hati ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim hanya sekali dilafatkan masa lalu dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir itu membuatkan ketemu akal makanya madhab takfiri madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang tidak ada rujukannya sama sekali tidak ada pegangan ilmiahnya sama sekali orang kafir jadi Islam jadi kafir berkara tahlilah kuburan gara-gara tahlilah dianggap 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 nyeluk jeluk jeluk baik jeluk karena dawezat muhammad masjid itu terjemah di seluruh bahasa di dunia orang-orang yang kafir itu sekali-kali ngincang 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 dianggap kalau dia baik itu tambah kebaikannya kalau murid guru baik itu kalau kalau itu itu kan kenyak uang ini soleh-soleh permanen dianggap dunia itu ngeper ingkana musinan vajid vesa ingkana musian fatah jawasan kalau dia orang buruk kalau beliau orang buruk yang kau maafkan maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sohabat itu logika yang keliru sohabat gak mungkin kan nahlili kanjik nabi ngintikan ingkana musinan itu kafir orang-orang kanjik nabi api edi ngintikan ingkana ini kafir orang nabi ingkana andai misalnya ini pertanyaannya gini kita-kita sebagai kiai sebagai guru murid tahlil untuk kurang ajar si orang gurunya diomong ingkana musinan sampai ingkana musian nah pertanyaannya gini lepas dari kita kurang ajar dalam tahlil untuk orang ajar karena nyebut guru kodekana musinan tapi ingkana musinan musinan kalau sampai sebagai murid kan menemukan kodekana musinan guru saya benar-benar orang baik bukan ingkana andekan orang baik tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit jadi tuduhan kalau kita minta mayit salah sama sekali kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit kok saudara ini jalan itu ya mereka mau ditolak kodok berarti kodok fatwa berdasar inceng-inceng kodok itu itu kurang jelas fatwa ini paham kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit memintakan ampunan untuk mayit cuma redaksi rontok rontok dikurangi 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 ya Allah dengan mahal pengampun guru ampuni ampun itu memang ada sanatnya memang semua bentuknya seperti itu tapi ini kuburan ya Allah ini guru saya engkau anugerahkan beberapa ilmu beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak orang yang menurutkan tampi yang menurutkan maha pengampun eh dengan ampuni tersebut dengan ingkana ingkana ini tangan muka aku ini tersinggung murid orang menurutkan 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 tapi berhubung rafaham ya Alhamdulillah ya tahlil wali sengok buantar banter menganggung mik ini faham rizik wali sengok darah ini ingkana iya jadi ini saya marah ini kalau tahlil nyewoki itu ngalim ban rontok bener tapi pun nyewoki kalau itu tidak tidak itu tidak 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 itu saya saya masyur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru hubungan sarang karena beliau lama sekali mengajar di MGS saya beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang terus yang pernah keluarga sepuh saya datang ke Jakarta ke Pak Kures Sihab itu ya karena Pak Kures itu lama sekali selama bikin diskusi diskusi tafsir akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau jadi faktornya hanya karena itu bukan yang lain terus kalau yakin kalau paham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang salah karena itu bahaya terus bahaya kedua secara feke secara feke itu nanti repot kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau yuhur ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang itu separoh medjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus gak sholat yuhur tanya sama mereka kok gak sholat yuhur ini sudah masuk waktu kan sholat hanya wajib untuk orang muslim kita akan kafir ya karena di kafirkan kalau kita akan di kafirkan akhirnya gak kafir sholat sholat efek dari madhab itu itu panjang kalau betul faham mereka itu betul berarti yang sudah kafir orang kafir itu wajib sholat enggak kan itu malah panjang kan karena terus menjadikan orang islam tidak no tidak sholat nanti kemejid enggak boleh orang kafir gak boleh masuk itu efek sekehnya panjang jadi implementasinya kita khikam karena khikam itu putu murid yang paling bisa implementasikan menjelaskan cara pandang madhab babul khas shafiriya terus ketiga itu cara pandang itu detail detail itu jelimet mesti sampai nurah kepikiran misalnya begini ketika ada orang salah dengan marah itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain normalnya orang itu berpikir karena salahnya itu keliru pasti kamu marah itu karena ada hal lain misalnya pembantu mecah gelas alasannya mecah gelas mecah gelas lah gelas lemari sama kamu janjian sama orang yang dijanji mesti maki-maki katanya jam 10 kok datang gini-gini tapi kalau yang terlambat itu orang yang ngutangi gue gue bisa ngamuk orang yang ngutangi gue atau yang terlambat itu komandannya atasan kamu atau kiainya artinya gini ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain nah maksiat juga gitu cara pikiran Abdul Hasan Asadili ketika gue roh misalnya cowedok maco naik ninja mesti gue darah ini tapi enak dikada ini langsung jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu enak keluarga kita coba kalau itu keluarga pasti mikir ulang gue gede ngong rassolat mesti sebabnya dua satu enak sholat dua kebetulan itu enak kamu kalau itu anak kamu kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah bukan masuk no tapi kalau orang lain gue pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena plus dia tidak anak kamu itu pikirannya abul hasan apa ngamuk itu gelas pecah itu perkaranya pecah gelas apa plus yang itu pecundang kita itu kita ini pecundang pecundang itu tidak fair itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut di alam malakut kemudian ini ada di kitab hikam just 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca ini cerita terakhir ini bantuin pun sampai tidak mengaji suwi-swi ramus difaham atau sedilu tidak sedilu kan dia alasan karena apa rafaham salah gue mulai sedilu anak suwi sampai rafaham malah ribet kan diulang suwi rafaham gue blok tenan perhatikan nah ini untuk menjaga herkat dan martabat sedilu mawan dan takut malekat karena apa rafaham salah gue jadi itu halibi lah pimpilaan Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena karena beliau seorang Nabi melihat orang maksiat ditanya sama Allah ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu menempat bumimu menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin lalu menurut kamu gimana Ibrahim ya bunuh saja matikan saja sama Allah dituruti melihat lagi ada maksiat yang berbeda selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi-lagi keras sekali lalu suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelah Ismail disuruh nyembelah Ismail baru disuruh nyembelah Ismail Nabi Ibrahim tanya ini anak saya ya Allah ini samrotufu adi ini buah hati saya kenapa engkau nyuruh menyembelah secara ngetikannya pengirahan apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh ini ini rasanya jadi aku itu pengirahan yang enak usul mata ini saya ini gendenan ini anak sembelah rumah sama udah dipengirahan gak sayang kita dadek nabi kondak waw rakon maten nangis inilah perbandingan bagi kita sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat kita ada fair nya plus itu orang yang terkait dengan kita penyanyi sempi suatu saat penyanyi itu saya 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 gelam teti bojomu hilang mangkelmu jadi pecundang kita ini sebenarnya pecundang nah syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi memang benar-benar benci karena maksiat paribasanya wayu gelembuk rapi tetap mangkel tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak tidak yakin dan saya kalau yakin begitu berarti keakinan salah itu salah dan bodoh karena itu tidak terbukti makanya ini kitab baruk kalian kitab hikam karena ini acara ngaji hikam Kulawaos sedikit maun Kulawaos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh Nyebila Ismail dalam halaman 4.2 Allahumma hadawaladi washamratu fu'adi wa'ahabun nasi ilayyah fasami'akwa ilan yakul amatadzkurul laylah allati sa'alta fiha ihla ka'abdi awamata'lamu anni rokhimun bi'ibadi kama'anta syakikun bi'waladi jadi Ibrahim anak kamu sembelih kata Ibrahim ini tidak mungkin Gusti ini buah hati saya kenapa engkau minta ini tak sembelih apa kamu udah ingat pernah ngusulkan saya menghabisi sekian hamba saya kalau kamu bisa sayang anak kamu saya juga sayang hamba-hamba kue nakwe mikir jadi makanya kalau sepon kita ini hidup harus insop akhirnya dia duwe itu ya mangkal tenan lorot tenan bujomu bukan sabar pas kue rangek itu raffer itu ben-ben ngamuk satu kelihatan cerdas memang kondisi enggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah maksud diapresiasi pinter mas kue saya sudah di wong zuhut wah ya ribet wah ya ribet kan saya kira di duwek saya sudah di wong zuhut wong waroh tapi sudah mati bareng jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andikan boleh dibasakan harus dipikir jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan tapi tidak konflik perbedaan dengan konflik itu beda saya ulang lagi bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa perbedaan karena justru itu bagus saya itu berkali-kali bilang andekan gak ada pikiran kedua ini dunia ini sudah rusak harus ada pikiran kedua misalnya wong kok terlalu apik di koncol mesti bujuni sampai wong gak mau ngopi di kancanir atau ngopi di bujuni tapi kalau ngopi di bujuni terus mesti kancanir yang sampai wah jokrabi lalik koncol ribet manusia itu ribet katuskula Dugimriki ini hormat Gus Maksyum mungkin untuk ganjaran tapi untuk duso sidik-sidik tinggal pondok jadi ya sudah ya mau gak mau karena memang hidup itu gak banyak gak banyak milian ada orang sering ibadah di medjid sholat itu ya bagus tapi dia pasti gak baik dalam sistem sosial yang mau mau karena gak ada timsar paling murah ya kan wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di medjid tanpa tukang di dalam-dalam artinya artinya yang di medjid itu mesti radui ganjaran nulung wong kecelakaan artinya ada kebaikan yang pasti gak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid ande kan yang di jalan itu orang-orang sholat itu ya betul nabi pernah ditanya sahabat ya rasulullah kita ini seneng-aneng ngegang di jalan kata nabi ya sudah gak apa-apa asal ya kamu memberi hanya jalan apa itu amar ma'ruf kalau yang di perapatan orang sholat kalau yang di perapatan orang sholat masalah ini kira sholat kemarin ribet kan gak sholat jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu sholat semua karena perempuan lewat gak diganggu ada copet gak berani semuanya aman maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak gak bisa kamu wah hebat hebat wong tidak bisa seperti itu anda kan semua orang di medjid kecelakaan pertama yang nolong siapa ribet kan makanya ini koran bikin aturan yang gak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik maka ini disyariatkan oleh es jadi ini kita harus mulai mikir jadi walhasil menghentikan kitab hikam bayangkan yang maksiatu anak kamu istri kamu pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilanati Allah ini gak fair jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun masih dikata itu filosofi yang luar biasa kata jami semuanya ya Allah kau maafkan bukan keluarga saya siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini kau maafkan begitu juga di mukut di makhutbah klosuun harus ditradisikan wala alihi wasofihi ajmain kata ajmain ini kata pembeda mungkin orang baca hanya rutin tapi kita yang nekuni ilmu ajmain ini kata kunci tradisi madhab siah itu apa ada sohabat yang begitu dimulya-mulyakan berlebihan Kak Syedina Ali dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa kita menghormati sohabat wasofihi ajmain jadi halimah kalimatun farikoh ini kalimat pembeda pembeda jadi kita ajmain membuatkan kalimat rutin terus kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa madhab ahli sunnah ditandai dengan wa'ala alihi wasofihi ajmain makanya dawe bahasim ciri utama madhab ahli sunnah menghormati keluarganya nabi dan menghormati seluruh ada kalimat apa seluruh sohabat jadi kata ajmain itu kalimatun farikoh atau kalimatun fasel kalimat yang membedakan mana madhab siah dan madhab ahli sunnah apa itu kalau jendangan ngaji diantara madhabnya nabi ibrahim yang diceritakan abul hasan kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat tapi gak fair kan yang satu kamu laknati yang satu kamu doakan ujung-ujungnya apa ada unsur hadun nafsi kalau yang terkait dengan jendangan buk-duk gakno di sepurok nah yang gak ada terkait buk pasutno ini kan gak fair padahal sama-sama sama-sama apa maksiat selesor polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati bukan meminta sama yang mati pada wisat muhammad yang arah percaya rumahnya orang dituluk keadaan dan dituluk keadaan yang ngeri kan patah itu usap-usap dari kunjung itu keadaan itu sudah kuburan padahal mayitnya ngeluh ngeluhi perkaramau kadang tidak singgiyah ini rapatnya ngaji sampai imkanah wali kudaran ini ya Allah jika mayit ini andekan mayit ini baik maka dan andekan yang tidak lu coro kue jadi mayit bucuk orang jelas umayit makanya ini cobalah kalau kalau sholat janazah tidak apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu kalau itu guru ya diatur-atur yang baik langsung mawon ya ghofiratuno wal khotiat gini-gini saya mohon beliau amal baiknya dengan terima amal buruknya dengan ampuni karena guru juga manusia tidak nabi boton terus pakai apa pakai apa ingkana kita baruk melalui itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa'innahu minni waman asoni fa'innaka khufurur rahim ya Allah orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya artinya harus berhak mendapat syafaat tapi orang yang sedang tidak to'at sama saya kulosuhun beri hak untuk to'bat jadi hofur itu artinya kasih waktu untuk to'bat sehingga umat ini tidak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti to'bat kita berharap la'allahum yarji'un la'allahum yantahun kor'an sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un la'allahum yan ya tentu dengan sekian mu'idah sekian yang khikmah sekian amar ma'ruf yang jelas kita sebagai ahli ilmi tidak punya sanat model keras karena semuanya ini proses sama tidak bisa niru nabi itu dulu perang nabi perang dulu itu enak enaknya itu nabi harus benar musuh harus salah jadi itu abu jahal jahal saya ke perang harus benar musuh merah mesti salah tapi tegas tegas kan gampang nabi mesti benar musuh mesti salah kan pena enak sampai masih macai santri ini soro tukaran di tangga murah mesti tak benar benar mesti benar bapak nak ceritaku lho imam mejid sepuh istikomah geger sepuh tamir kadang benar yang canong imam mejid sepuh paling sepuh itu jadi imam terus dari bapak itu istikomah apa mau digenteni orang itu banyak alumni sarang alumni pelosolir boyong nganggur gara-gara yang tua itu mau digenteni tetapi misalnya kalau yang ambisi salah kalau yang sepuh kalau yang hidup tidak banyak pilihan artinya gini di wilayah istihad di wilayah mikir itu potensi salah itu ada ya kalau abad keluarga mesti sering meninggal buju abad buju mesti mengabekan ibu kamu saudara kamu tidak yang imbang rai-rai pas-pasan wangi limbang tidak segampang itu melolak keseimbangan itu tidak tidak gampang karena hidup itu wakana benadali kaku amai itu mungkurnya tidak gampang sekali sampe sholat sholat awal terus ada lama yang kritik meskipun sholat awal paling apik kok ngarep terus paling bener jubel gak ngarep jubel salah orang sholat awal terus yang mekkah jubel salah jadi ada juga wali yang kalau sholat itu gak gurih karena aku sering gurih aku izin pada pengiran kok hebat wai ngarep banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad walaik istihad itu kayak iya kayak enggak makanya misalnya gini contoh paling gampang kalau ada batak botol botol kegawian yang rembang itu kan sering keletong dan keletong itu jadi materinya ada sapi ngising di baru terus diolah jadi botol terus kemudian botol ini jadi medjid itu najis apa enggak najis kan karena disuci gak bisa materinya najis itu hanya boleh di madzhab abu hanifah itu mengatakan alat tadhir itu tiga air turob debu dan anar api alas madzhab abu hanifah orang mu'min yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka berarti api itu min alat tadhir sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci tapi saya berkali-kali fatwa enggak boleh dikiaskan kalau kamu enggak ada air terus nyolder air enggak boleh nanti ada orang mandi junep pakai api ya sudah contoh itu hanya tapi itu kan ilmu ilmu itu ya seperti itu akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu coro matri hanifah dianggap suci kayak botol keramik atau peso dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis tapi ini sudah ngalami pembakaran maka dihukumi suci mungkin kalau contohnya jodhigowudu semuanya pesan jodhigowudu jodhigomandijunup misalnya iwak iwak itu kalau besar coro sehnawawi banten itu dianggap ajis karena bentuknya besar jadi kalau matri hanifah digoreng abis dibakar abis jadi berarti itu matri itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak makanya tersadar itu makanya dalam ranah istihad orang enggak boleh saling menyalahkan ya sudah itu sama sama mungkin makanya kalau dalam ilmu usul fakir disebutkan pendapat saya itu benar tapi mungkin salah pendapat anda salah tapi juga mungkin benar ini yang menjadikan ahli sunawal jamaah itu fleksibel fleksibel itu relax karena di luar masalah usul masalah tawahid itu ya meski begitu sampean sering silaturahim yang konco-konco yang dulur-dulur apa tapi takok no bojong wong amin rohim ujam song wong kerjo maksud ini kan makanya terus ada orang cara mencintai nabi itu enggak pernah soan ditanya kamu itu mencintai nabi enggak pernah soan ya karena kalau soan enggak guna bidong nabi kan punya anak punya jenis itu makanya kalau kamu sering soan saya itu bagus itu pasti gaguh tapi misalnya seneng kok rasuhan lucu seneng kok ratau soan saman milih itu kan lucu kan rasuhan itu mesti gaguh apa enggak tapi seneng kok ratau soan lucu kan itu istihad istihad itu ada sohabat yang seneng nabi itu enggak pernah soan hanya datang ke masjid dan ikut jamaah datang ikut jamaah itu enggak pernah soan ada lagi sohabat yang disuruh coba wajahnya nabi itu kayak apa saya enggak pernah melihat atau bertahun tahun jadi sohabat karena ijlalan tahu saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa enggak berani melihat wajah banyak juga sohabat yang detail mensifati beliau sampai hajibnya tahu syaribnya tahu semuanya tahu sangking mencintainya aku enggak nabi sama-sama seneng tapi cara mengimplementasikan itu wilayah-wilayah terbiasalah dengan beda pendapat dengan biasa mawan dan itu kita dilatih makanya makalah masyur istilah fula imah rohmah atau sebagian disebut istilah umati rohmah umatku yang berbeda-beda beda itu bukan konflik beda pandang beda sudut materi atau metode atau maslak itu semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu ini jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi itu ketakutan kita ya pada likuifaksi pada meteor yang jatuh pada apa-apa tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah ketakutan kita ya akan su'ul khotimah tapi terus kalau lihat berita trifi corona ya ketakutnya akan corona tapi setelah distatistikan misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur itu ya terus takut tidur karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak artinya apa membaca itu membentuk dan itu artinya belajar saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pasti dimati ini yang bedakan saya dengan bisnis pidi saya kalau masalah ngaduk mati karena bukan berarti saya mesti soleh mesti khusnul khotimah ya enggak ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia itu nabi menghentikan jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya sehingga kata sohiful hikam kamu harus percaya diri bisa selamanya gak maksiat lagi orang kan tanya masa manusia gak bisa maksiat lagi ya bisa saja kamu pas toat terus mati berarti sudah gak bisa maksiat jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat disini lagi-lagi itu satu ilmu yang luar biasa meskipun ya tentu agak ngawur tapi itu bagus secara ilmu bagus karena al-maut adalah laki-laki yang menyelamatkan itu proses belajar mengajar saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Wazali itu tak ulang berkali-kali saya itu dulu ya gak faham karena kitab paling selusah dibat Imam Wazali itu meresah kitab halal halal haram termasuk bagaimana cara ngelola Ampalus Salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jahizah sebagai hadiah untuk para kiyaya atau untuk para guru itu perdebatannya ulama itu macam-macam ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan kalian dipakai mereka ruak kebetulan yang partai ini lebih lebih besar Mas Nabi ya Alhamdulillah terus dikiaskan sama Honima lagi-lagi karena baca saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti saya pernah sekolah dimana-mana yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu yaitu Honima kok kayak Islam itu rampok gitu ya perang sudah orang kafir itu kalah wartanya diambil gini-gini ya Honima terus saya memberi analogi kalau ada garong ke kamu bawa senti bawa pedang terus kamu mengalahkan garong itu alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sitah ya saya sitah nanti dipakai garong lagi ya kira-kira seperti itu kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi dan itu harbi dia baru nerima lagi-lagi ini barokannya baca makanya saya diminta sama sini ya saya tentu faktor hormat karena Bapak saya memang dulu ngaji sama Mbak Dola Mbak saya itu terkenal wali yang Bapaknya Bapak itu kalau kesini Nyifati Bapak Dola satu ngerisidum hendak kini enggak popo hendak ya elek lah kini wali zaman itu Bapak itu di kamar kursi yang masih ada kakinya saya dulu sering dijak kesini sama Bapak jadi Bapak saya itu terkenal wali dulu jadi Bapak saya itu tirakat terus sampai ke Pudutut poso terus kebetulan cucunya agak niru saya enggak niru itu karena itu emang disuruh enggak niru katakan Bapak saya tidak usah tirakat terus tidak tirakat ya jadi Mbak Muen juga gitu kok haram tirakat saya senang sekali tapi tua-tua kok mikir putuh terus nirakati putuh kok sobo jadi mulai jadi kaya betul Mas Datib saya ini sudah mulai mikir putuh karena saya ini saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama Mbak-Mbak di dulu Mbak saya Mbak Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA kakak saya yang kedua juga SMP SMA Mbak saya itu Mbak Nur Sam itu yang ngantarkan Bapak ketika mau duduk sini yang ikror karena Bapak Nur Sam itu ahli tirakat ahli puasa itu bilang Nur anak mesej ini sudah sekolah semua yang ngalim anak mesej ini ketika saya sampai tamat SD sama Mbak saya Tuban Mbak saya Naruhan juga di Sabdo begitu singkat cerita sama Mbak Sarang Mbak Sarang pertama langsung dikenal Mbak Muen ya sebenarnya agak kecewa ya sainginya akan dianggap prestasi itu ternyata dianggap doanya orang-orang syukur ya makanya kulon ini terliki ya rhodok ya syukur lah sama Bang Muta Makbin sama semuanya karena ya karena tadi kenapa saya harus cerita ini Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja tapi yang legitimit itu memang dan dan kata zuriyah itu tasmalu awladal inas kata Ibn Hajar al-Skola memasukkan turunan yang dari ibu meskipun tentu secara wali nekah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek tapi dari segi fa'inal irqodasas bahwa sistem tubuh kita itu tetap adagen dari seorang ibu sehingga banyak ulama tafsir mengatakan zuriyah itu tasmalu awladal inas zuriyah itu memasukkan turunan dari apa ibu bapak saya itu nasabnya nasab nasab wali jadi bambahnya itu suka tirakat suka ibu itu nasab kiai jadi kalau bapak ngeridan itu kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu istiqomah itu salah karena ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu masalah secara ilminya bapak-bapak itu sering kritik kalau ada pondok wajib wasa wajib merawat itu sering kritik itu secara fekih bahaya ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan itu kriminal dalam bapak-bapak betul itu saman cari di sulam tofek bapaknya itu ngeri ijabu malam yajib itu tidak dihitung minalkaba di cari sendiri di cari sendiri sulam tofek tidak perlu saya sebut itu parah betul malah cara menfonis abdu'ah bin kusen bintah di sulam tofek ijabu malam yajib tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih ini buatan majib baken ngelateh buatan majib baken tapi apa silsilah dari keluarga ibu itu suka suka ilmu sehingga abdu'ah bin mas'ud itu tiap hari itu menswiping orang yang sering duha kalau ada orang duha istiqamah itu diswiping awas harus seminggu sekali tidak boleh tiap hari masa sholat fardu kamu saingi sholat duha tidak boleh fardu tersaingi itu abdu'ah bin mas'ud sama yang cari di al-gunjah sayidah aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin dan itu secara konstitusi ilmu benar karena nabi kiyamul al-romadhan itu hanyalah empat hari yang di depan umum lainnya itu enggak khosyata ayyufroto alayhim kalau dalam soheng takut dianggap fardu akhirnya istiqamah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu nah kebetulan kita ini suka ada istiqamah akhirnya ya ya seperti tapi ini ilmu harus kita bicarakan tapi yang istiqamah bapak itu pengagum badulah bapak itu suka sama istiqamah karena punya guru dulu ke Zipedi istiqamah badulah istiqamah tapi jangan kira badulah itu hanya istiqamah saya punya sangat banyak mungkin Gozaki lebih tahu sering saya diceritakan bapak badulah itu kalau saya ambil orang fasean teman-teman itu rapati cocok senajan itu majib ada fase tidak tahu ini yang ada yang ada saya ambil ke fasean dari orang-orang untuk ganjaran saya macam ini kur'an tidak fase padahal untuk ganjaran saya senang kur'an jadi terus saya tahu bapak ini saya sakit dengan syarat buat diurahkan pokoknya jadi gongek krori artinya beliau tidak ingin gara-gara kita terlalu pakem tak juwet kemudian siapa saja yang baca kur'an salah kemudian tidak dapat bahala bisa saja jadi akhirnya saya jadi tahu oke secara makhluk salah tapi isepnya benar mahabbahnya benar berontonya benar jadi sebetulnya Mbak Abdullah itu punya sekian makalah tentang elm hikam juga gitu nur nak casandri ngaji ihya itu juga boleh nak jihikam mojo maksudnya beliau entah kalau setelah itu Mbak Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam nah kenapa saya cerita ini karena saya masih ingat betul diantara wasiatnya Mbak Mun itu Allah itu gak makan gak minum gak tidur sehingga kita gak bisa niru Allah tapi yang makan tidur itu manusia sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru sirotel lezina bukan sirotoka kita cara tidur niru kanjin niru ulama cara makan cara minum niru Allah gak bisa makanya bukan idina sirotel mustakim sirotoka tapi sirotel lezina anam maka dalam beragama itu butuh master butuh panutan ya tentu bahamun oleh ngentikan pakai orang-orang kuno caro bahamun pakai cantolan maka saya punya makalah banyak dari dari bapak dari bahamun dari basyuker dari sampai saya itu apal sanat sampai rasulillah karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat termasuk saya disini bawa kitab arisala al-fisheria nanti saya baca beberapa panutan kita disini ada abul qasim al-junedi ada bu yazid al-fistomi ada banyak ulama yang ditulis arisala al-fisheria dan itu yang membentuk imam wuzali kitab arisala al-fisheria tapi sekarang kita ini gak belajar lagi tentang tasawuf tasawuf itu abul qasim al-junedi jadi wali itu bukan kalimat yang menjadikan Allah itu rindu kalimatnya begini kalau malam beliau rindu ya Allah kenapa engkau ngasih rezeki saya padahal engkau gak butuh saya kalimatnya sebenarnya kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya memang butuh pekerjaannya orang tua ke anak butuh kasih sayangnya tapi engkau ini yang tidak butuh saya tidak butuh kita ngapain ngasih jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa enggak butuh kok ngasih itu kan luar biasa jadi karena mensifati seperti itu Allah itu rindu itu luar biasa normalnya orang memberi itu kan apalagi orang memberi kaya itu kacau sekali satu seu suarga salam template satu juta saja suarga itu parah lagi nanti kalau gak masuk surga jundat ngeri lagi satu juta minta surga Syedina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama itu benar diantara muamalah itu yang diriwetkan di kitab Arishalat Syedina adalah masyur tiap malam yang beritanya itu ya Allah saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga wakafani fakron anakku nalakab dan ini bangga sekali karena jadi hamba yang tidak mati jadi pakem yang menjadi masyrob kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali sehingga dikatakan ibadah itu apa ma'rifat tua mengenali Allah secara benar jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqam ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridha saya beri contoh disini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabar banyak riwayah dari orang orang sufi nabi ibrahim pernah ketemu orang majusi beliau terkenal sahok terkenal sahian ketika ketemu orang majusi ya ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya kamu kan tukang ngasih makan orang terus ya tapi bisyarki antuslima kamu harus islam sepertinya nabi ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti menolong orang kafir setelah orang itu lewat berlalu karena nabi ibrahim tidak mau hormat Allah memberi wahyu ke nabi ibrahim kenapa ibrahim kamu terima satu hari kamu kasih makan satu hari karena dia majusi kata Allah dia umurnya berapa 60 tahun tanyakan pernah kelaparan kan hanya hari ini iya 60 tahun dia kafir tak kasih makan minta kamu sehari aja kok gak boleh akhirnya nabi ibrahim dipanggil orang majusi kejar dipanggil ayo tak kasih makan satu hari kok kamu sekarang jadi baik habis ditegur Tuhan terus kata apa seperti itu Tuhan memu'ala malai saya akhirnya Islam orang majusi jadi itu lagi-lagi ilmu jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimah atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusus orang khusus itu ada sisi nakalnya makanya Mbah Mun sering beri hargon masyur jadah khusuan jadah jahlan tambah khusus tambah bodoh bukan bodoh dengan salah memang kadang anti ilmu misalnya gini ini contoh yang karena saya mengkhidmai ilmu saya beri contoh yang ada orang sujud diinjek orang fasek kepalanya diinjek orang fasek terus si orang yang sujud tadi ini ada di sukhai muslim juga ada di ihya pakai sumpah Allah langsung mewahyukan ke nabi katakan ke orang itu siapa siapa yang mencatut nama saya yang hanya bersatat status tidak memaafkan itu tidak fair saya ini Tuhan kok bisa ya fair bisa yu adzit kok sifat saya tinggal satu yu adzit itu gimana dicatut separuh itu Allah tidak terima tapi kalau kita baca Quran saya ini sama orang fasek ya benci saya ini orang soleh setidaknya pura soleh karena di depan para kia ini tapi mau tidak mau ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana ini cocok tidak rocok potensi memberi tobat itu ada meskipun sama orang munafik tapi tetap bacanya rasulullah kayak apa bencinya dengan waksi tapi nabi tunduk sama konstitusi Quran akhirnya Allah malah memberi tobat sama ini penting yang baca kalau kita tidak baca hanya khusuk saja tidak baca pasti sama orang yang meninjek orang sujud tadi yang meninjek pasti salah tidak dimaafkan pasti pasti pertanyaannya adalah betul Allah punya sifat satu yaitu makanya kalau kita baca Quran ya sudah kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ke orang lain tapi Tuhan kan tidak terima saya tidak bisa sehingga ini lagi-lagi ilmu makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca saya suka sekali baca mulai ulama dulu ulama modern setengah modern setengah dulu mulai ulama yang kedurnian sampai setengah kedurnian suka saya dulu tidak suka uang karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali kalau tadi mas nanti jujur mulai mbah soleh suka buli mertuanya jadi alhamdulillah dia jujur mbah soleh itu menantunya raten asna itu ya buli-bulian sama ini terus ditiru beliau itu tidak suka saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu tidak suka sama karena mereka nangis ketika Allah atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wakroduwa akrodun khasana itu hadal khitab li ahlil jiddi wassarwah ini khitab untuk orang kaya kalau isin gusting jenengah nampin ngongkon infa kok kalau di infa jenengah nampin ngongkon ngamal kok kalau di ngamali jadi maka mereka tidak suka harta walakin liyana lulad datal khitab bil infa dan itu harus kaya dulu untuk bisa infa jadi tuniknya akhirnya saya imam sakroni penting juga kaya jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah alhamdulillah kita sudah wali dulu karena sudah seneng harta jadi kayaknya keren kita dibang wali-wali karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta kayaknya kita lebih wali imam imam safi'i itu dulu gak suka sama orang kaya saya berkali-kali ceritain karena dia dididik sufyan asahri sufyan bin uyena tapi ketika ketemu imam malik imam malik itu kaya raya meskipun dia hidupnya sederhana tapi kaya raya pas beliau mau imam safi'i dia agak sopan kalau sekarang tanya setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa kata imam malik yang salim saya itu sudah meninggal tapi muridnya masih namanya muhammad bin hasan ase'i kamu datang ke sana semalam itu imam malik dikasih uang 500 dinar padahal 1 dinar itu 4,25 gram bisa dihitung berapa ratus juta terus paruhnya dikasihkan imam safi'i pagi-pagi diajak ke baki'i dulu baki'i itu ada kafilah rental mana kafilah yang mau ke irak kita ya sudah ini antar tak bayari diantar imam safi'i diantar ke imam muhammad bin hasan asebari di irak itu ketemu muhammad bin hasan asebani pertama itu apa dulu itu kalau ngitung uang di meja emas-emasnya di meja uangnya dolar semuanya di meja tanpa kaget ini salah sama imam malik imkar ini malah lebih parah lagi kata muhammad bin hasan asebari kamu kagum dengan ini merasa aneh iya ya sudah ini tak kasihkan orang fasen jangan jenengan saja kalau jenengan orang soleh dipakai kebaikan berarti orang soleh boleh kaya angsal semenjak itu imam safi'i kebablasan sampai fatwa kia'i fikir itu haram kia'i bisa bikin rumah bagus bikin rumah jelek nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji imam safi'i sudah seperti itu jadi ini justifikasi lagi-lagi itu ilmu sekarang lagi-lagi itu akhirnya saya membaca kitabnya imam saroni namanya alminanul kubro itu beliau ceritahu kesannya kaya orang sombong tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena imam saroni yang bilang kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin kamu termasuk ulama yang amilin ditanya sama orang-orang bagaimana kalau nyatanya enggak kamu tadi subuh sholat iya sah sholat kamu tadi duhur sholat iya sah sholat kenapa ketika kamu maksiat ingat terus ketika kamu to'at enggak ingat berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tak tapi enggak pernah ngasih hidayah sama kamu pas dilok rondo ning dalan kalau maksiat ber sholat ratau syukur berduhur ratau syukur berasa berarti ke nyifati Allah hari ini Allah ngasih saya maksiat sementara lupa kalau Allah ngasih sholat duhur sholat asar sholat maghrib sholat wah sudah disitu al-minan ul-kubra orang itu sholat semua nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab terbentuk oleh kitab al-minan ul-kubra jadi disitu hidup itu enak semua makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim gak berusaha sebut ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiyai mau nyalek karena dia anaknya kiyai tanya mbah dalilin apa nanti yang kepengen jadi jabatan mencari jabatan tusa kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya jawabnya mbah mun oleh gak apa-apa nabi yusufnya boleh jabatan terus beliau baca nabi yusufnya boleh jabatan didebat sama orang alim itu nabi yusuf syariatnya itu mansukah di syariati rasulullah muhammad setelah tamunya pulang mbah mun dibantah dari mbah mun gini anud kiyai wawalah pemeni anud nabi saya masih ingat kali anud kiyai wawalah pemeni anud artinya nabi yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzha ini jadi akhirnya semenjak itu fakih-fakih ilmu tadi saya ulang lagi akhirnya saya cari termasuk saya di judul mbah mun saya tidak boleh ada dalilah orang soleh orang dalilah kok di order saya sempat ternyata saya cari-cari yang tadi keluarga nabi ibrahim diantara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azimah sebab itu akhirnya kiyai-kiyai Indonesia itu madhabnya safiyah semua politik ya kersol ya bat ya kersol proposal ya kersol saya ini maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu kalau orang khusus pasti geding kiyai kok glim proposal kiyai kok para pejabat tapi orang ilmu setuju nah saya gak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya gak tahu nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca itu bedanya saya dengan mas nadi jadi bawa saya baca karena kemarin saya dibuli habis-habisan dikuda saya gak punya kesempatan bicara diinik di menantunya ini mu'ah ya wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya tapi saya nyari sisi positifnya kalau saya dibulikan saya madlum orang madlum gampang jadi wali yang dia bully berarti wali saya nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas jadi ini nolong beli jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit tapi kalau asar pulang ajar ya begitu terus karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu masya Allah karena ilmu itu penting apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh saya berkali-kali mencontohkan dan itu valid data itu valid Sofyan bin Oye nah itu orang yang khusunya masya Allah gurunya Imam Shafi gurunya Imam Malik itu beliau menceritakan dalam kitab Khiliatul Awliya Nabi Isa itu senangannya itu ceria ceria Nabi Yahya itu senangannya bersengut abusan suka kayak takut akhirat takut penyakit tapi bukan takut corona seakhir-akhir ini ini fatwa sekarang jangan baca Uwes Al-Qoroni tapi Al-Qoroni meskipun saya tahu ada yang baca Koroni di kitab-kitab ada yang baca Koroni tapi sekarang wajib dibaca Al-Qoroni sementara sekali dibaca Al-Qoroni itu nisbatun ilah jadi makanya ini untuk sementara dibaca ngikuti yang baca Uwes Al-Qoroni meskipun disarah-sarah apa bifatfirro' wakilah bisukunik ya sudah lah sekarang harus ijmak dulu Al-Qoroni karena kalau Al-Qoroni akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena adab nyawa Nabi Isa akhirnya balik tanya dan itu figur besar akhirnya kita tahu dan saya sering cerita juga setiap dakwah itu Nabi Isa nyari Nabi Yahya cari tentu alasan Nabi Yahya gampang berteman orang baik itu baik nyaman akibatnya juga Nabi Yahya enggak 5 kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk saya ini dokter tentu menyembuhkan yang sakit akhirnya terus di Indonesia banyak yang kancanan orang fasek ya banyak tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasek yang mesti salah yang menjadi fasek karena ketularan tapi itu lagi-lagi apa ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu saya itu suka sekali baca kitab yang berbeda saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi orang-orang Maliki saya kemarin dikirimin hediah oleh keluarga Pak Kures ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali dari keluarga beliau jadi ini kitab namanya itu Sarah Bukhari yang dikarang orang India orang modern Anwar ya Anwar Anwar Shah orang-orang India itu beliau termasuk Mujadid kalau dalam perasaannya orang India mensarai Bukhari kira-kira sanatnya Syed Muhammad ke beliau itu tiga tempat beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu India kan banyak syurrahul hadis termasuk Waliwa Adahlawi terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi banyak lah itu beliau cerita cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan terus beliau cerita banyak tentang ya tentang kewalian sampai dalam cerita kewalian itu unik dan terus tidak jadi wali itu gampang sekali ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido itu diantaranya itu warajulun da'adhu imra'atun da'adhu jamalin wamanisibin faqala ini akhufuah mau modal gak sidok terus di jakwa ngayuh menarik muni ragilem modal ragilem itu sisa jadi wah itu yudziluhumu wafidilhi yaumaladzillah ya masalahnya kita ragilem itu masalah jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubro dan kalau baca itu enak misalnya gini tentu masa lalu kita yang buruk itu gak diceritakan orang lain dan itu kadang karena gengsi tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali umat kesemua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya jadi gak boleh kalau sampai sekolah gak naik kelas cerita anaknya kalau dulu gak naik kelas kalau punya utang koperasi gak pernah bayar gak boleh cerita seperti kalau ditanya bapak dulu pinter gak oh pinter sekali harus bilang gitu pinter sekali pernah ringking ringking sekali sudah gak apa-apa itu meskipun dengan makna yang luhowi ya saya dulu kan nyon sawu saya ini sering diparani orang yang mau tobat terus cerita gue saya dulu sering main perempuan sering mabuk tapi sekarang saya mau tobat gini gini karena ini orang awam tak terima tapi saya bilang gini kamu jangan cerita ke anak kamu terus dia cerita tapi kan saya harus jujur karena ilmunya dia baru kalau jujur itu penting gitu terus pok pak pokoknya menurutku lho rauh cerita pokoknya rauh cerita ya guys oke setelah itu saya nyari-nyari sara termasuk kitab itu kok bisa orang yang apa yang tidak mujahirin orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan yang cerita jujur pernah salah malah tidak sangat benar misalnya seorang bapak cerita misalnya anaknya mesti suatu saat kan dia puber mesti nak ngambung meniru bapak nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan kalau zaman yang pondok itu rizkiku kombodoni kan terus jadi syari atun mutabak apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiyo ternyata gitu tetap jadi kiyo jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh akan-akan dipondok tidak pernah kodok tidak pernah setor meluntir tidak pernah apa tidak pernah apa kan katanya lucunya oke itu alasan alasannya emang gusali itu paling masuk akal ini saya cerita ila'alimana karena Allah itu karena Allah itu tidak suka maksiat itu begitu kelihatan dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita akhirnya maksiat dianggap biasa saja jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal oh itu niru kiai ini karena ini kan repot tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul dan semoga ya suci betul kan yang maksiat yang mau maksiat ini gak punya alasan karena masternya gak pernah masih meskipun sebagian yang sebutan gak pernah tidak tahu pokoknya yang penting seperti itu itu hebatnya konsepnya saya dulu ya eskal kok ya tadi kulu umati mu'afan ilal mujahiri saya dulu eskal saya eskal tapi setelah baca karena Allah itu gak suka yurul maksiat Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh dan itu hikmah terbesar dari Islam jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang gak pinter saya punya kenangan tentang ilmu astronomi kita belajar falak itu nyelimet Pak Fatul Wahid nyelimet sekali ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin sama lagi misalnya Ahad Minggu sama Senin karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang harus bilang Ahad apalagi kiai-nya Pak Fatul Wahid dikudus kiai Torehan itu fanatik itu gak boleh orang bilang Minggu harus bilang Ahad yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam itu gak mau kalendernya ditulis kenaikan apa wafat Isa Al-Masih karena keyakinan emat Islam bukan Isa yang wafat tapi sibeh Isa itu di kalender kudus kan wafatnya dalam kurung sibeh Isa yang menyerupai Isa jadi sangking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan saya teruskan orang kadang bilang begini cara orang yang tidak mendalami ilmu peng sama-sama kiai sama-sama Ormas Islam kok beda awal Ramadan sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin saya punya mak-mak ya kalau orang sepuh yang dulu ikut buyut saya jadi saya ini generasi kelima itu orang itu mu'amar di tektir umarnya panjang itu bilang gini Gus sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya cari tanggal 15 nanti kelihatan siapa yang salah ternyata betul kalau dihitung Ahad nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa nanti kelihatan ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16 berarti benar mana yang Senin kan tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama artinya apa Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin Napa Ahad dengan cara awam yaitu nunggu tanggal 15 artinya gini kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu orang awam juga bisa tahu karena agama ini milik bersama yang milik orang pinter milik yang tidak pinter sehingga dalam pola-pola Islam diantara madhab shadili madhab toreko naqshabantiyah itu beliau diantara kampanyenya gini kata toreko naqshabantiyah toreko kami ini yastawi festival dotiha arrijal wasibyan popularitas toreko saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama kenapa demikian kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya yang begitu jelas kenapa Allah begitu jelas karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati menstatuskan alam raya ini mawujud mawujud itu ada dimana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada masa anda ada kok menciptakan yang ada sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komoni sati bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada sehingga ulama dulu pinter sifat wajib itu apa wujud karena alam raya ini kadung wujud kadung mawujud maka Allah harus wujud berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab harus kodim atau harus awal masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu sehingga mereka dengan gampang yang mencifati Allah yang begitu jelas sehingga Imam Sibawih ahli Nahu itu juga menali Allah lewat teori Nahu beliau bilang Allah itu siapa Allah yang paling mudah dikenali nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan itu gak rata itu ya lewat teori gambar karena sekian jarak punya akibat sekian punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah padahal disitu ya ada ada lubangnya ada pohon yang tertebang ada pemandangan yang gak indah tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus melihat dari jauh tinggal minggat lah kira-kira itu kalau ditinggal minggat dua bulan itu mesti cinta lagi kan fungsinya baru kelihatan tapi kalau dekat terus itu mesti sama sama neknya lah kira-kira gitu sama mangkelnya sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim di agama terkenal ada pepatah zurhuban tasdat huban jadi ya jangan sering ketemu nanti kamu gampang cinta kalau sering ketemu ya gampang bosan lah kira-kira seperti itu nah kemudian teori-teori awam ini dikembangkan yang awam jadi dulu orang menemukan apa matahari itu besarnya kayak apa rembulan besarnya seberapa itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak satu kilo masih kelihatan sekian meter nanti kalau dua kilo berkurang sekian senti kalau tiga kilo berkurang sekian senti terus dikalikan ya kira-kira seperti itu kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi terus ditemukan makanya kita Pak Fatul Wahid yang di pesantren yang memang serius serius ngaji itu disitu ada ilmu falak itu ditemukan sebelum ada teknologi jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa terus yang kena gerhana sisi mana terus itu dihitung karena dari dulu sain ilmu itu diatas teknologi jadi kalau keyakinan kita di pesantren teknologi itu hanya menyumbang tidak sampai 30% jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh padahal batu itu tidak ada mesinnya asal ada tekanan dia tidak jatuh terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu itu tidak jatuh hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter karena kalau tidak banter jatuh itu dihitung artinya dari sain dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing tidak boleh pesawat direm kalau direm tidak jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia tidak jatuh kalau masih ada tekanan sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid saya punya kitab namanya Khasyatuturmusi di sekarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud Atur Musi itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu lama top tapi dia itu unik tiap mengajar santrinya itu mengajar matematika mengajar ilmu eksek terus ditanya sampai muridnya itu ragu ini guruku masuk surga enggak ini kiai kok hanya mengajar matematika ya kira-kira mengajar ya seperti masih sewa jenengan kan ini rektor masuk surga enggak ngomong teknik terus gitu loh tapi gurunya kayaknya enggak terima disulani santrinya itu enggak terima karena beliau seorang wali murid-muridnya itu bermimpi bermimpi ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus di bab ini kalau dalam teori kita Pak On itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi ini yang agak aneh di ilmu pesantren jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi karena mimpi Rukyal Mu'min dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 Jus'un Minanubu'ah jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari Jus'un Minanubu'ah otoritatifnya nah tentu tidur yang benar logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta saya senang atau tidak senang sedang butuh apa enggak jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan jadi kalau saya sakit mau mati itu senang melihat dokter karena ini harapan Rektor gak ngefek gitu kan tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketika melihat dokter jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu gak pernah jujur gitu gak pernah gak pernah jujur jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun misalnya kita di dunia menganggap uang itu penting harta itu penting jabatan penting setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud yang kita anggap penting di dunia semuanya gak penting yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat termasuk orang yang beruntung nah kenapa mimpi itu begitu penting karena tadi ketika orang tidur itu off semua sistem sarafnya sistem apanya yang ada hanya pengendalian Tuhan karena dia gak bisa mengendalikan dirinya sendiri apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu terus pakai doa-doa terus menghadap kayak mayat itulah standar mayat menghadap ke kiblat kayak posisi mayat sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri ya gak punya keinginan dari dirinya sendiri kamu kan gak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan gak bisa nentukan gitu akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah apalagi kalau kita bacanya benar terus pikirannya benar makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur wiridan subhanallah 33 alhamdulillah 33 wakbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa tidur bismikawadokdujampi wabismikawadokdujampi wabismikawadokdujampi sampai doanya panjang allahumma aljatuh zuhri ilaikah panjang sekali doa mau tidur saya yakin jenengan gak hafal paling ya bismikawadokdujampi apa bismikawahumma itu sebagian ustad bilang itu doa ngaji katanya ada seorang ustad sangking mangkelnya ibu sudah baca doa ngaji belum bismikawahumma 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 wah itu kan doa mau tidur pak ustad iya biasanya kalau ngaji tidur jadi doa itu kalau itu doa mau akhirnya mimpi itu penting karena disitu manusia gak punya nafsu gak punya keinginan sehingga yang ada itu kata nabi itu ada sitatun wa'arbauna jusan minanubuwa sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul kita tahu kan cerita orang-orang dulu Fir'an itu kurang jahatnya kurang kelirunya dia mimpi ada api dari bani Israel yang membakar kerajaannya dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya anda akan dihabisin kerajaan anda oleh bayi dari bani Israel begitu juga raja zaman nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus jadi mimpi itu sarana bahkan bahkan dari orang kafir karena ya tadi yang preman ya enggak ada primanya yang soleh ya enggak ada solehnya semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu nah cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu enggak tahu karena ini memang khas-has pembalikan satu fakta yang dihakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan Imam Amuji itu akhirnya murid-muridnya mimpi mimpi disitu tanya Pak Ustadz Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematikan oh iya saya bahkan enggak sekedar di surga malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya mengajar matematikan jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat hei para malaikatku kenapa kamu iman sama saya ya karena saya melihat engkau ya Allah melihat kekuasaan engkau tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu wah ya enggak bisa saya melihat engkau langsung ini enggak melihat engkau langsung kenapa begitu yakin seperti yakin kita oh iya terus Imam Amuji silahkan ajari matematika Imam Amuji mulai ngajari matematika terus beliau ngajari ya sederhana angka 2 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah yaitu nisbatul fari ilal asli hanya ngajar itu dunia ini apapun banyaknya variannya apapun banyak makhluknya itu semuanya adalah nisbatul fari ilal asli angka 2 ya cabangnya 1 1 juta cabangnya 1 semua itu dimulai dari 1 jadi dimana-mana hitungan itu dimulai dari 1 dan 1 ini harus ada yaitu Tuhan matematika akhirnya malaikat keren juga maksudnya akhirnya Allah bilang dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah s.w.tubaliman aman nabi walam yaroni yang hebat itu imannya orang yang tidak melihat saya makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah para nabi terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman gak menangi nabinya juga gak pernah melihat surga neraka tapi iman sama saya dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat ya diantaranya dengan cara logika itu yang saya utarakan tadi kalau alam raya ini wujud maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud masa sesuatu yang gak wujud mencebabkan yang wujud kalau angka 10 ada 1 juta ada pasti dimulai angka 1 makanya itu semuanya semua angka berapapun jumlahnya itu adalah Ilal Wahid adalah Nisbatul Fari Ilal Asli itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu gak ada bisa-bisa makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatul Wahid saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali kalau di kampus itu kan orang inginnya jadi dekan jadi rektor atau jadi menteri kira-kira gitu kalau di pesan orang itu cita-cita satu ingin jadi wali supaya majlis ini barokah saya gak perlu cerita dunia kampus kalau cerita kan corong jongu ya segorol bongso keinginan gitu kan gak selera saya juga dunia saya supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab Tasbih Tulfuad sekarang hanya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu gak khawatir orang islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilah ilawah itu sah latun koribah kalimat yang mudah sekali sehingga saya gak khawatir orang islam yang ketemu orang ateis ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta kalau iman kayaknya enggak singkat cerita yaitu di kitab seperti itu singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di makjil atau kuliah di Amerika di Jerman mungkin di Norwegia dimana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga mereka itu orang kebanyakan yang nyun sewu gak keluarga kiai tapi mereka gak ada yang gak tetap iman ketika saya tanya kenapa anda tetap iman padahal ada beberapa negara yang lebih stabil lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara islam itu cara berpikir ya sederhana enggak lah kayaknya kok kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya namanya Tuhan itu ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayaknya enggak lah kayaknya jadi ya berpikir padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayaknya yang benar tetap islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu lahirnya itu kalimatun zahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian enak mana coro kita menerima kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun sudah mati jadi tontonan kan terus enggak keren punya Tuhan seperti itu nah ini yang katanya saya abdul hadat kalimat ini sahlatun koribah sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilahi lawa kalimatuh haqqin alihah nahyaw alihah namut wa'alihah nub'at atau wabiyah nub'at insya'Allah minat aminin saya sebetulnya tadi datang itu enggak ingin menjelaskan ini tapi tadi kata Pak Fatullah ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya enggak rata itu gampang sekali pakai teori pemandangan ya bisa pakai teori gambar juga bisa kalau teori pemandangan tadi kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu tambah jauh tambah enggak kelihatan tambah jauh nah ternyata setelah 5 kilo misalnya enggak kelihatan berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung itu tanpa teknologi makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu enggak sampai 30 persen yang paling banyak pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu nah pesan tren seperti kita saya ini dididik Mbak Mun dididik Bapak saya buyut-buyut saya Kiai itu sekali alim yang alim betulan itu ya alim betul ya karena memang yang repot yang agak-agak dukun itu ya repot yang rambutnya gondrong terus terkenal enggak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa ini yang repot ini susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita kita ini di pesan tren yang coro sertifikasinya jelas jadi berani jadi ges harus bisa baca mu'in gitu berani jadi Kiai harus bisa baca wahab aturan mainnya jelas kalau di yang repot yang sebagian itu aturan mainnya enggak jelas terus promosinya itu pernah datangi menteri loh pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren itu didatangi apa menteri ya atau pejabat saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyifati Allah itu al-zuhir yang begitu jelas itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal enggak bisa dilihat terus kita sendiri enggak pernah melihat tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan itu al-wajibil wujud itu jelas sekali karena enggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pecipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan ya kan yang aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalahkan enggak mungkin makanya disebut al-akhir Allah pasti enggak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum zat yang berdiri sendiri enggak boleh Tuhan butuh yang lain kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain enggak usah jadi Tuhan kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini saya ulang lagi karena kekuatan ini ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial tapi enggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu karena dihitung-hitung entah di Tuhannya mesti keren kita jadi nah ini cerita ke saya Abdul Haddad kata kamu enggak usah khawatir buat Islam Murtad atau jadi ateis karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas jadi by desain manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu jadi ini pentingnya Abduhir jadi Allah itu begitu apa jelas tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin ya Al-Batin itu enggak mudah dikenali kenapa karena tubuh kita desainnya ini profan tubuh kita enggak sempurna rentan tentu sesuatu yang enggak sempurna ini enggak bisa melihat dat yang super apa sempurna kita bisa rusak sementara Allah enggak nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian sehingga disini terayakan melihat itu pun tetap min huiri keifin walang hisorin tetap ya bisa melihat tapi corong jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun Allah itu la tudrigul absor wa huwa yudrigul absor bagaimanapun Allah itu laisa kamislihi seandak ada padananya jadi makanya Allah punya sisi adzohir bisa dikenali sekali kenapa ya tadi nisbatusneini wal arba'ah ila malani hayata lah itu nisbatul far'i ilal asli saya punya kitab Fatul Wakil diajar bahmun dulu kitab Al-Qusunul Hamidiyah itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur tapi ngawurnya orang alim jadi disitu ada gambar gambarnya itu gak jelas mungkin penang-arangnya juga gak bisa gambar kayaknya wah bulat benang bulat ada gambar gunung ada gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali gambarnya itu gak ada yang jelas tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini gambar yang bulat ini yang gak jelas ini tetap kamu punya rumus kan itu dimulai dari satu titik mau gambar gedung tingkat lima mau gambar hutan ada harimaunya tetap dimulai dari bisa